Oke, selamat siang ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya. Seperti biasa di hari Senin ya, kita akan memberikan review pergerakan market dalam satu pekan ke depan ya. Di periode tanggal 27 sampai 31 Maret di tahun 2023 ya. Oke, seperti biasa, bila menyukai konten-konten yang kita berikan, berikan dukungan kepada kita ya. Dengan memberikan like dan share kepada channel Monek Surabaya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, kita awali pagi hari ini ya dengan mata uang Euro-Dollar ya. Oke, kita set up dulu di time frame weekly ya. Ini kita lihat pergerakan untuk Euro ini sempat mengalami kenaikan ya minggu lalu ya. Ini bagaimana pergerakan di minggu ini ya. Kita lihat fundamental yang mempengaruhi pergerakan untuk minggu ini ya. Euro-Dollar diperkirakan berpeluang mendapatkan dukungan dari komentar Hawkins ya. Baru-baru ini dari perjabat Bank Sentral Eropa, ECB ya. Yang menegaskan perlunya kenaikan suku bunga ke depan ya. Ini yang membuat kebijakan ECB ya. Ini kleskut ya. Mengatakan pada hari Kamis kemarin ya, Bank Sentral perlu menaikan suku bunga lagi di bulan Mei ya. Ini tentunya memberikan potensi untuk kenaikan ya. Untuk mata uang Euro-Dollar ya. Dan kita perhatikan di sini beberapa berita-berita yang menjadi rilis data ekonomi minggu ini ya. Dari negara Jerman ada tiga berita ya. Ini di hari Senin, Rabu, dan Kamis ya. Kemudian ada berita dari Spanyol ya. Ini hari Kamis dan Jumat dari negara Perancis ya. Dan di akhirnya di hari Jumat ya, ada pidato dari Presiden DCB ya. Dan juga laporan CPI, flash estimate pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ada pun level-level kunci untuk minggu ini yang menjadi perhatian ya. Yaitu yang pertama adalah tentunya level resistance ya. Anda diperkirakan mata uang Euro-Dollar akan mengalami tren kenaikan ya. Untuk resistance pertama ada di 1.0830. Kemudian resistance kedua di 1.0880 ya. Kita lanjut untuk pergerakan di mata uang Posterlink Dolar ya. Posterlink Dolar kita perhatikan di sini ya. Untuk pagi tadi setelah pembukaan market. Ini langsung mengalami tren kenaikan ya. Ini kita perhatikan ya. Fundamental yang mengaruhi pergerakan Posterlink ya untuk hari ini ya. Kita lihat minggu-minggu ini Posterlink Dolar berpotensi bergerak volatil ya. Pada pekan ini setelah kuperdor Bank of England Andre Bailey menyampaikan janji pelemahan inflasi yang cepat dari kuartal kedua dengan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point ya. Dan panduan suku bunga yang dovish ya. Ini tentunya outlook dovish dari The Fed pada pekan lalu. Ini berpeluang menopang untuk penguatan mata uang Posterlink Dolar ya. Untuk berita-berita ekonomi pekan ini yang perlu menjadi perhatian ya. Yaitu adalah rilis sales CBI ya. Pukul Senin pukul 17.00. Kemudian pidato dari Gubernur Bailey ya. Ini menjadi perhatian penting di hari Selasa. Ada dua kali ya. Kemudian berita lainnya di hari Kamis dan hari Jumat ya. Ini yang ditempatnya di pukul 13.00 ya. Ini menjadi perhatian kita bagi trader-trader di mata uang Posterlink ya. Kemudian untuk level-level kunci ya. Ini diperkirakan untuk level-level resistance ada di level 1.2320 ya. Kemudian level kedua di 1.2385 ya. Kemudian untuk level support pertama ada di 1.2120. Kemudian support kedua di 1.2050 ya. Kita lanjut untuk pergerakan di mata uang Dolar Yen ya. Dolar Yen ini kita perhatikan mengalami tren penurunan ya. Atau alias penguatan ya. Kita lihat di sini Dolar Yen pekan ini diperkirakan berpeluang turun kembali ya. Dengan pasca The Fed menaikan suku bunga acuan hanya sebesar 25 basis point ya. Seperti yang diperkirakan secara luas ya. Dan mengambil sikap yang lebih hati-hati tentang kenaikan lebih lanjut. Yang mengisarkan bahwa mereka akan menghentikan kenaikan suku bunga menyusul gejolak di sektor perbankan ya. Dan berita-berita penting untuk minggu ini. Yang diawali di hari Selasa pukul 12.00. Laporan dari BUJ Core CPI. Dan di hari Jumat ya ada 5 berita yang menjadi poin penting. Dari pukul 6.50 ada 4 berita dan di pukul 12.00 diakhiri dengan laporan hosting start ya. Untuk level-level kunci minggu ini ya yaitu ya level pertama ada di support 128.80. Dan support kedua di 127.80. Kita lanjut untuk bergerakan di mata uang ausi dolar ya. Kita perhatikan di sini minggu ini ya. Ini upaya gubernur RBI, Philip Law. Ini menaikan official cash rate sebesar 25 basis point. Yang merupakan berturut-turut untuk kelima kalinya menjadi 3,6%. Merupakan kenaikan suku bunga ke-10 ya. Yang berturut oleh RBI dalam upaya melawan inflasi berpeluang menopang mata uang ausi dolar mengalami kenaikan ya. Dibas padai untuk level kunci resisten ada di 0.6775 ya. Sebagai level garis exponential point yang berfungsi sebagai level of system juga ya. Ada 3 berita yang dirilis minggu ini ya di mata uang ausi dolar. Yaitu di awali di hari Selasa ya. Ini laporan retail sales. Kemudian Rabu, CPI. Kemudian private sector kredit ya di hari Jumat. Untuk level-level kunci minggu ini level resisten pertama di 0.6670 dan resisten kedua di 0.6715. Kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Asia. Kita awali di indeks saham Nikke ya. Oke, untuk indeks Nikke diperkirakan pasar masih terbebani oleh kekhawatiran krisis perbankan ya. Global dan potensi resesi ekonomi secara menyeluruh ya. Serta peluang meningkatnya permintaan akan aset safe haven yen Jepang. Ini berpeluang untuk membebani kinerja indeks Nikke pekan ini ya. Diperkirakan dalam tren penurunan. Tetapi bila ada kenaikan, ini ada level resisten sementara di garis exponential moving average 27.266. Kemudian ada level double top ya. Ini yang perlu jadi perhatian. Sementara ya, ini yang menjadi poin penting ya. Yang mempengaruhi pergerakan pekan ini ya. Yaitu adalah pergerakan di dolar yen, kekhawatiran krisis perbankan, dan juga data ekonomi Jepang. Dan untuk level-level support pertama ada di level 26.650, dan support kedua di 26.450. Kita lanjut untuk pergerakan di indeks Hanseng ya. Indeks Hanseng kita lihat kekhawatiran krisis perbankan dan outlook kenaikan suku bunga terbatas. The Fed, serta outlook resesi ekonomi global. Ini masih berpeluang membebani kinerja indeks Hanseng ya. Namun saham-saham teknologi yang paling besar seperti saham Tencent berada dalam tren positif ya. Serta melaporkan pendapatan kuartal yang optimis. Ini berpeluang untuk menopang indeks Hanseng ya. Pergerakan yang perlu menjadi perhatian pekan ini yaitu adalah pergerakan pasar ekonitas global, dan krisis perbankan global ya. Dan untuk level-level kunci, level support minggu ini ya. Ada di 19.190, dan support kedua di 18.820 ya. Oke, kita lanjut untuk pergerakan di komoditi Hans ya. Ini bagaimana pergerakan minggu ini ya. Kita set up dulu. Oke, kita lihat di sini. Kemarin setelah mencapai harga tertinggi ya minggu lalu, di 2009 ya ini. Ini di sini kemudian ditutup melemah ya di bawah harga pembukaan ya. Minggu ini kita perhatikan ya. Dibuka di 1978 ya ini. Kita lihat fundamental yang mempengaruhi pergerakan komoditi emas ya. Ya, harga emas diperkirakan berpeluang lanjutkan kenaikan pekan ini ya. Karena ditopang oleh outlook the Fed yang kurang haukis ya. Dan gejolak di sektor perbankan. Membuat para pedagang beralih ke logam kuning sebagai safe haven ya. Ada pun berita-berita ekonomi Amerika Serikat pekan ini ya. Ini cukup banyak ya. Ini diawali di hari Selasa pukul 19.30. Ada laporan good trade balance. Kemudian customer confidence. Pending home sales. Employment claim. Final GDP. Core PCI. Cicago PMI. Dan juga customer sentiment ya. Ini serangkaian berita-berita minggu ini yang menjadi poin penggerak market minggu ini ya. Dan untuk level-level kunci, resisten pertama di area 2030 ya. 2020 ya. Kemudian resisten kedua di 2030 ya. Kemudian untuk level support ada di 1960. Untuk support kedua di 1940 ya. Nah, ini kelihatannya untuk level-level resisten dan support antara pertama kedua. Ini cukup pendek ya. Ini yang belum jadi poin perhatian penting ya. Kemudian untuk commodity oil ya. Di sini kita lihat ada penurunan ya di awal pekan ini ya. Setelah minggu lalu sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Harga minyak dilihat dari fundamental minggu ini berpulang bergerak naik ya pada pekan ini karena didukung oleh serangan udara Amerika Serikat terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran ya. Mendorong kekhawatiran meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Ini dapat mengganggu pasokan ya. Namun kekhawatiran atas lemahnya permintaan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi berpeluang untuk membebani harga ya. Seperti biasa berita masih dipengaruhi oleh laporan crude oil inventory dari API, crude oil dari EIA, dan kemudian aktivitas rig dari Pekerax ya. Kemudian untuk level-level kunci minggu ini ya. Resiliter pertama di 70.50, kemudian 73.90. Kemudian level support pertama di 64.40, kemudian support kedua di 62.60 ya. Oke, bagian untuk review minggu ini ya. Yang menjadi poin-poin penting penggerak minggu ini. Semoga bisa bermanfaat informasi yang saya sampaikan di weekly outlook minggu ini ya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan ya minggu ini. Yang pertama adalah potensi kurang hawkis The Fed dan gejolek di seputar perbankan berpeluang memicu kenaikan harga emas ya. Kemudian ketegangan geopolitik Timur Tengah berpeluang memicu kenaikan harga minyak ya. Komentar hawkis ECB berpeluang untuk menopang kenaikan euro-dolar. Kemudian outlook dovish dari BOE dan The Fed berpotensi menjadi penggerak posteling pekan ini. Ekspetasi kurang hawkis dari The Fed berpeluang untuk memicu penurunan dolar-yen ya. Upaya RBI mengendalikan inflasi dengan menaikan sungguh bunga acuan berpeluang untuk menopang matawang ausi dolar ya. Kemudian outlook tingginya minat investor terhadap yen Jepang di tengah kekhawatiran krisis perbankan dan resesi berpeluang membebani indeks Nikit. Dan terakhir kekhawatiran krisis perbankan, resesi ekonomi, serta The Fed ini berpeluang untuk menahan kenaikan sungguh bunga berpeluang menjadi penggerak indeks hansing minggu ini. Demikian untuk informasi di weekly outlook minggu ini ya. Semoga bisa bermanfaat di periode 27-31 Maret 2023. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi trading Bapak-Ibu sekalian di pekan ini ya. Dan saya ucapkan selamat sukses bagi Anda, trading Anda pekan ini. Dan sampai ketemu kembali di minggu depan. Terima kasih sukses untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!